Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Saudara-saudara, mari kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Ku beroleh berkat. Di beri dunia, di relung hatiku warung syarat beban Ada damai, sejahtera, maka Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya Aku senantiasa menyertaimu Itulah janjinya kepadaku Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Ya Tuhan, Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus Di saat ini Tuhan kami rindu untuk Belajar tentang firmanmu Oleh karena itu kami menyadari bahwa kami Manusia yang penuh dengan keterbatasan Karena itu kami mohon Tuhan berikan hikmat Supaya kami boleh memahami dengan baik firman ini Supaya kami boleh melakukannya dengan baik Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan engkau Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu Ia menengada ke langit dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Tema renungan di hari ini Mengucap berkat dan berbagi Saudara-saudara Dalam suatu renungan seorang peneta bertanya kepada jemaat Dengan pertanyaan berikut Sebutkan tiga mujizat yang paling populer yang Anda ketahui Dari sekian banyak jawaban yang disampaikan Ada salah satu mujizat yang paling banyak disebutkan Yaitu Yesus memberi makan lima ribu orang dengan memakai lima roti dan dua ikan Renungan hari ini Hendak memberikan pengajaran kepada kita semua Soal kisah mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus Dia mampu melakukan hal yang melempaui logika manusia Dan juga tidak bisa dipahami berdasarkan logika Mengapa Yesus mampu melakukan hal-hal seperti ini Jawabannya karena Dia adalah Allah itu sendiri Saudara-saudara Memiliki lima roti dan dua ikan untuk Memberi makan lima ribu orang Tentu bukanlah situasi yang menyenangkan Itu dapat dibuktikan dengan pikiran murid-muridnya Di ayat 35 sampai 37 Tapi Yesus membuktikan Bahwa tidak ada yang mustahil baginya Masalah seberat apapun Dapat diselesaikan dengan mudah oleh Tuhan Yesus Sebesar dan seberat apapun masalah yang kita miliki Tidak akan pernah melebihi besarnya kuasa dan kasih Tuhan Sesudah Yesus mengambil lima roti dan dua ikan Ada dua hal yang dia lakukan Pertama, menengadah ke langit Ini adalah teladan soal bersyukur dan berdoa Sebelum menikmati berkat Ini juga menjadi pengajaran yang sangat bermakna bagi kita semua Yang hendak menuntun Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu Bersyukur atas berkat yang diberikan kepada kita Yang kedua Membagikan makanan tersebut Dalam bagian ini Para murid dapat membagi-bagikan makanan Karena ada kuasa ilahi yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Ini dapat memberi makna Bahwa Yesus Kristus adalah sumber berkat Dalam kehidupan kita manusia Yesus mampu memberi kebutuhan rohani maupun jasmani bagi kita semua Yesus mengajarkan bahwa berbagi adalah perwujudan nyata mengasihi Kasih yang sebatas dipikiran itu bukanlah kasih Itu hanyalah ide Tapi kasih yang dikendaki Yesus Yaitu dibuktikan lewat berbagi kepada mereka yang sangat membutuhkan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Renungan hari ini hendak memberi pesan firman yang menyentuh bagi kita semua Pertama Menjadi perenungan dalam hal berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun Ini refleksi penting Apakah kita tergolong pribadi yang biasa berdoa saat menikmati berkat? Realita yang sering terjadi Ada orang yang ketika menikmati berkat berupa makanan yang sudah tersedia Yang dilakukan bukanlah berdoa tapi foto atau makanan Kemudian posting di media sosial Sehingga lupa berdoa tapi tidak lupa posting di sosial media Dan yang kedua Menjadi perenungan dalam hal berbagi Seorang teolog bernama Rick Warren berkata Giving is the highest level of living Memberi adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan Kalimat ini didasarkan pada kuasa dan kasih Yesus Kristus Dia bukan hanya ajarkan soal konsep memberi atau berbagi Tapi dia juga buktikan dan teladankan lewat perbuatan nyata bagi kita Ini tentu sesuai dengan hukum terutama Yaitu Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama Perintah ini mengajarkan kita agar mengasihi sesama Miliki hati yang penuh belas kasih Yang peka dan peduli kepada sesama yang membutuhkan Oleh karena itu Kiranya firman ini menjadi motivasi dan pedoman bagi kita semua Dalam menjalani kehidupan setiap hari Ketika kita berjalan dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran sendiri Maka kita bisa saja menemui jalan buntu Tetapi ketika kita selalu memandang kepada Kristus Dan berjalan bersamanya Maka kita akan mendapatkan apa yang kita butuh Amin Mari kita berdoa Sungguh kami bersyukur kepada mu Tuhan Karena boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah di saat ini Biarlah bagian firman yang sudah kami baca dan kami renungkan Ini memotivasi kami Soal Mengucap syukur kepada mu Tuhan ketika kami menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan Dan juga mengajarkan kami untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami semua Diberkatilah semua anggota jemaat Yang setia mengikuti pelayanan ibadah di saat ini Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga masing-masing Ini doa kami Tuhan Akan kami akhiri dengan doa Bapak kami yang sudah engkau ajarkan kepada kami semua Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikian pelayanan ibadah di saat ini Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!